Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi ya Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya Kita dengan cara praktis ya Melakukan konversi Dari sistem bilangan binar ke desimal Dan sebaliknya Oke, selamat menyaksikan Nah Untuk caranya sendiri Antara konversi dari Biner ke desimal Dan desimal ke binar Itu caranya sama ya Jadi kita menggunakan Deret ini Yang mana ini adalah Satu Kemudian Sebelah kirinya adalah Kelipatan duanya Yaitu dua Sebelah kirinya lagi adalah Kelipatan dua lagi Dari dua yaitu empat Kemudian kelipatan duanya lagi Ada delapan Kelipatan duanya lagi Ada enam belas Kelipatan dua lagi Tiga puluh dua Kelipatan dua lagi Oke, kita diminta untuk menyelesaikan Konversi Satu 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 Biner ke desimal Itu ya Dan satu 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 Ke desimal Dan juga kita nanti diminta untuk Mengkonversikan dari 35 desimal ke binar Dan 150 desimal ke binar Oke, kita mulai dulu dari yang Biner ke desimal tadi Oke, yang pertama kita diminta untuk menyelesaikan Konversi dari Satu 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 Kosong Satu Satu Biner ke desimal Nah, ingat caranya tadi ya Itu dengan menggunakan deret yang Tadi kita sudah haparkan Power of two ya Bener apanya adalah Kita tuliskan saja tadi Deretnya di bawah masing-masing Bit Yang sedang kita cari ini Jadi kita tuliskan disini Dimulai dari kanan ya Satu Setelah ini kan dua Setelah ini kan harusnya empat Tapi karena nol Tidak usah ditulis Ya, dilemati Nah, setelah ini Setelah ini kan delapan Setelah ini kan enam belas Gitu kan ya Terus Tinggal kita jumlahkan saja 16 tambah delapan Tambah dua Tambah satu Ya Ketemunya adalah Dua puluh Tujuh Oke Gampang sekali ya Jadi Langsung ketemu ini Jadi Satu Satu Kosong Satu Satu Adalah Dua puluh Tujuh Desimal Oke Lanjut Soal kedua Caranya ya Masih ingat ya Kita tuliskan di bawahnya Ini kan satu Tapi karena nol Tidak usah ditulis Sebelah kirinya kan dua harusnya Tapi karena nol Tidak usah ditulis Kemudian satu Ini kan pokoknya empat Ya Kemudian delapan Tidak usah ditulis 16 Tidak usah ditulis Ini tiga puluh Tidak usah ditulis Seperti ya Kemudian kita tinggal Jumlahkan Tiga puluh dua Ditambah empat Yang adalah Tiga puluh Enam Sehingga 1,0,0,1,0 Biner sama dengan 36 Desimal Oke disini kita bisa Memperhatikan ya Kalau belakangnya Ganjil Satu kan ganjil ya Pasti nanti Konversinya Menghasilkan Hasil yang ganjil juga Sistem bilangan Apapun ya Dari Biner ke desimal Desimal ke binar Ke oktal Ke heksa Nanti Tetap seperti itu Kemudian kalau belakangnya Genap Nol yang genap ya Menghasilkan Hasil yang Genap juga Oke Ini untuk dari Biner ke desimal Saya rasa gampang ya Sekarang kita lanjut nih Untuk melakukan Konversi Dari Desimal ke binar Oke Kita diminta untuk Menyelesaikan 35 desimal Adalah berapa binar Ya Masih gak caranya ya Caranya itu Kita tuliskan Daritnya Sampai dengan Bilangan yang persis Di bawah Yang sedang kita cari Ini 35 Ya Jadi kita tuliskan 1 2 4 8 16 32 Oke Kita berhenti Di 32 Karena sebelah kiri 64 Sudah lebih besar Daripada 35 Kemudian Kita tinggal tuliskan Saja ya Kita cari Penyusun 35 ini Yang sedang kita cari Di dalam Deret yang tadi Oke Jelas yang paling depan 1 ya Jadi 35 Adalah 32 Ditambah berapa Berarti kan 35 sama dengan 32 tambah 3 ya Nah 3 sendiri adalah Penyusunnya adalah 2 dan 1 Kita tuliskan Kalau penyusunnya Berarti kita tuliskan 1 Oke Biar lebih jelas Saya ulangi ya 35 Ini Penyusunnya adalah 32 Ditambah 2 Ditambah 1 Gitu kan Inilah yang menjadi Angka 1 Kemudian yang lain Gimana Tinggal diisi Angka 0 Oke Gampang sekali ya Jadi 35 Desimal Sama dengan 1 0 0 0 1 1 2 Oke Kita lanjut Salah yang kedua 150 nih Caranya gimana Ya Sama ya Kita tuliskan Direct yang tadi itu Ya 1 2 4 4 4 16 32 Dan seterusnya Itu Sampai dengan persis Di bawah Angka yang kita cari Oke Saya tulis di bawah ya Karena ini gak muat mungkin ya Kita tulis 1 2 4 8 16 32 64 128 Kita berhenti di 128 ya Karena ini di bawah 150 persis Kemudian kita tuliskan Penyusun-penyusun Dari 150 Di dalam Direct ini Ya Tentu saja yang paling kiri Jelas 1 ya 128 ya Tinggal kita Kurangnya berapa nih Untuk membentuk 150 Oke Kita kurangkan 150 Dikurangnya 128 Nanti 2 Ini adalah 22 Kurang 22 lagi 22 itu kan Berarti kan Dari 16 16 ya Kurang berapa 16 Tambah 6 lagi 6 adalah 4 dan 2 Oke Saya ulangi lagi 150 adalah 128 Ditambah 16 Ditambah 4 Ditambah 2 Kemudian yang lain Gimana nasibnya Kasih aja 0 Oke Ini ya Sehingga 150 Desimal Sama dengan 1 0 1 0 1 1 0 Biner Oke ya Gampang sekali kan Nah disini kembali Berlaku yang tadi ya Yang saya bilang tadi ya Bahwa Kalau belakangnya Ganjil Pasti nanti ketemunya Juga konversinya Ganjil Kalau belakangnya Kenap Maka nanti ketemu Konversinya juga Belakangnya Kenap Oke Saya rasa sekian Untuk pertemuan kali ini Ya Kita lanjutkan Di video berikutnya Insya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa